Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889 di Braunau Amin, Austria-Hungaria, yang sekarang disebut Austria. Dia tumbuh di Linz, Austria dan memiliki minat dalam seni lukis. Namun, keinginannya untuk masuk ke Akademi Seni Rupa Vienna ditolak, dan ia menghabiskan waktu di Vienna sebagai seniman amatir. Pada tahun 1913, Hitler pindah ke Munich, Jerman dan bekerja sebagai seniman potret dan ilustrator. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, Hitler bergabung dengan pasukan Jerman dan berjuang di medan perang. Setelah perang, ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, disingkat DAP, yang kemudian berganti nama menjadi Partai Nazi. Dia menjadi pemimpin partai tersebut pada tahun 1920. Selama tahun-tahun awalnya di Munich, Hitler mulai mengembangkan keyakinan ekstrim nasionalis dan antisemit. Dia mempelajari gagasan-gagasan tentang superioritas ras Arya, antisemitisme, dan teori konspirasi tentang Yahudi dan kaum Bolshevik yang mendominasi pikirannya. Hitler juga terinspirasi oleh sejarah Jerman, termasuk periodi kekaisaran Jerman yang kuat dan kegagalan Republik Weimar pasca Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1923, Hitler mencoba melakukan kudeta bersama dengan pendukungnya yang dikenal sebagai Putsbiru di Munich. Namun upaya tersebut gagal dan Hitler ditangkap. Selama masa penjara, ia menulis buku Mein Kampf, yang menjelaskan ideologi dan rencananya untuk Jerman. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1924, Hitler menyadari bahwa dia harus mencapai tujuan politiknya dengan cara legal. Dia membangun kembali partai Nazi dan menggunakan retorika antisemit dan nasionalis untuk mendapatkan popularitas di kalangan pendukungnya. Dengan kecerdasan berbicara dan kemampuannya untuk memanipulasi emosi audiens, Hitler memperoleh popularitas yang meningkat pada akhir 1920-an dan awal 1930-an. Di tengah ketidakpuasan sosial dan ekonomi di Jerman, dia menjanjikan pemulihan kejayaan Jerman dan mengatasi perjanjian Versailles yang dipandang merendahkan negara itu. Dengan karismanya, sebagai seorang orator dan dukungan yang tumbuh dari kalangan rakyat, Adolf Hitler akhirnya mencapai jabatan kanselir Jerman pada tahun 1933. Sebagai kanselir, ia secara bertahap mengkonsolidasikan kekuasaan dan menerapkan kebijakan-kebijakan otoriter yang mengarah pada pemerintahan Nazi yang diktator. Terima kasih telah menonton!